Tergiur dengan bayaran yang super besar, dua kakak adik Anggi dan Atau diamankan di kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat di Pontianan. Gimana nggak tergiur? Upahnya setengah miliar alias 500 juta rupiah. Fantastis kan? Bayaran yang besar sesuai dengan risikonya diamankan polisi. Iya sih, keduanya menganggap kerjaannya mudah. Hanya mengambil paket dari karung yang diletakkan oleh orang tadi kenal di pinggir jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, Kuburaya. Sayangnya aksinya diindus petugas. Aksi pengambilan paket pun digagalkan. Sempat berusaha melarikan diri, tersangka Anggi berhasil diamankan di kawasan Jalan Yak M Sabran, Pontianak Timur Rabu Lalu. Sementara saudaranya atau dibekuk di rumahnya pada Kamis dini hari. Yang bersangkutan itu nggak ngerti. Yang penting dia tinggal ngambil barang sesuai perintah bosnya gitu ya. Ongkos apa untuk pengambilan barang itu nggak? Ongkosnya seperti yang saya ingin tadi, jadi 1 kilo itu 20 juta. Ini ada 25 kilo, dijanjikan berarti 500 juta. Memang rupiah selalu menggiurkan. Banyak orang yang nekat melakukan hal terlarang demi mendapatkannya. Betul, seperti kejadian di Batam nih. Tiga calon penumpang maskapai penerbangan Lion Air diperiksa secara intensif oleh petugas di Ruang Hanggar, Bandara Internasional Hang Nadiem. Peristiwa ini direkam oleh seorang amatir. Petugas curiga dengan gerak-gerak calon penumpang laki-laki dengan inisial IN dan K, dan seorang perempuan dengan inisial TN saat melintasi X-ray. Ketika diperiksa, didapat sabu-sabu sebesar 1,5 kilogram. Sabu-sabu tersebut disimpan dalam sepatu masing-masing. Setelah diperiksa, para pelaku ini mengaku berencana membawa barang terlarang ini ke Denpasar, Bali. Sabu-sabu ini didapatnya dari seseorang di kawasan Jodoh, Batam. Orang ini berjanji memberikan upah minimal 20 juta rupiah per orang jika berhasil antarkan barang sampai tujuan. Dengan yang TN adalah pacarnya. Kalau yang K itu baru, kalau yang Y dan K ini keempat. Yang tiga ini sudah empat. Namun yang K ini adalah baru pertama kali dilakukan dan dia bekerja swasta, kerja masang cok kendaraan bermotor. Gagal jalankan antarkan barangnya, kini pasangan kekasih dan temannya. Yang merupakan pekerja bengkel terpaksa dibawa ke satres narkoba Polrester Barela untuk penyelidikan lebih lanjut. Mereka yang rela terlibat dalam perendaraan narkoba ini sebenarnya tahu nggak ya? Bahwa terlibat dalam transisi narkoba di tanah air, ancamannya mulai dari 4 tahun penjara hingga maksimal hukuman mati. Bisa jadi tahu, tapi tuntutan hidup membuat orang nekat. Betul. Seperti yang dilakukan oleh dua pasang fopir dan kernet bus tentoh, tujuan Aceh, Jakarta. Saat lingkas di kawasan terbanggi besar Lampung Tengah, mereka diringkus aparat Direkturat Narkoba Polda Rabu malam lalu. Dengan iming-iming bayaran 10 juta rupiah per orang per kilogram, mereka patuhi arahan seorang bandar besar yang kini sedang buron. Dari dalam bus, polisi temukan 2 kilogram sabu-sabu dalam kemasan teh dari Cina. Di atas toilet, jadi di situ ada toiletnya di belakang ya, ditaruh di pelapun atasnya. Itu pun agak susah kami dapatkan, kurang lebih 2 jam lebih kami bongkar, karena dari 4 orang ini dari awal sampai akhirnya kita betul-betul dapatkan barang bukti ini, tidak mau mengaku. Semoga kasus kayak gini jadi pelajaran ya. Jangan demi rupiah, akhirnya masuk bui. Betul, ingat nih, narkoba itu bahaya lho. Bisa merusak bangsa, jadi jangan mau terlibat dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan bandaran, apalagi menggunakannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.